Menjagamu Berdua kita lewati Jalan Yang berliku Padahal Isya, itu piano Aku bawa ya Hah? Yang dibawa? Itu piano yang dibawa Ya udah Mau dipake pianonya Mbak Gigi kan mau latihan nyanyi Buat apa lagi? Rekaman, lagu baru Buat Rafathar, dia mau les vokal Nah di rumah, apartemen kan ga ada piano Makanya udah, ambil aja deh piano yang di bawah Supaya dibawa ke apartemen Jadi Mbak Gigi bisa latihan pake itu Yah, tapi muka jenisnya kayak ga enak gitu Dia kayak ragu-ragu mau ngomong sesuatu Gue juga kan sesuai kakak, ini kenapa sih? Aku bingung, soalnya Aku baru aja nge-hire Guru les vokal Buat aku mau mulai Les vokal lagi, karena aku Udah pengen diseriusin lagi nyanyinya Yaudah deh Yaudah, yaudah Kenapa manyun dia sih? Engga, ga manyun Engga, gapapa Engga, sebenernya tuh gini Sekarang kan kita udah Udah manggil guru vokal juga Dateng kesini Kondisya maksudnya Mau latihan nyanyi lagi Mau serius lagi Iya, kan kemarin kan kepentok Itu kan, pas banget baru ngeluarin single Eh hamil lagi, nah sekarang kan Ariknya lumayan nih udah 4 bulan 2 bulan lagi kan udah makan, udah bisa tinggal-tinggal Tadinya tuh kita mau ini, tapi kan Biasa kan kalo abis ngelahirin kan harus latihan lagi Nah kemarin itu tuh baru dapet Gurunya udah nelfon udah nyari-nyari gitu Nah dia tuh seminggu 2 kali lah mau dateng kesini Gitu, kan latihannya biasa lah Kayak dulu latihannya pake piano, kita pikir Oh yaudah ada piano disini gitu Tapi yaudah kalo misalnya itu pake aja dulu lah Nanti kita gampang Bisa gampang lah ntar Atau nggak kita kemana ke Nanti ke rumah yang di lebak bulus Atau gimana udah gampang lah Ya udah deh kalo emang Nisha mau pake Ya kenapa gak ngomong sih Kalo Nisha mau serius nyanyi lagi kan A-A bisa bantu Ya udah lah, mungkin kan Sibuk kan sekarang kan Lagi bisnis ini terus banyak gitu-gitu kan Ribet, lagi kan kita kan Belum ada waktu ngobrol lagi deh Kemarin kan A-A sibuk terus Mendengar ceritanya Nisha aku Ya gak tega juga ya Masa adik mau sukses Mau belajar nyanyi lagi Aku gak bantuin Akhirnya aku bilang sama Nisha Ya udah deh kalo gitu Pianonya gak jadi A-A ambil deh Tapi nanti Mbak Giki gimana? Ya udah nanti Beli lagi deh Atau nggak nanti Gampang deh Ya udah Nisha kalo ada apa-apa tuh Ngomong dong sama A-A Jadikan kalo Nisha mau berkarir lagi Atau mau apa A-A kan pasti bantu Jangan diem aja Kalo Nisha diem aja A-A mana ngerti Nisha maunya ngapain gitu Kayak nanas kan nanas ngomong Kayak mau syuting Akhirnya A-A bantuin Kalo Nisha udah merasa Anak-anak udah bisa ditinggal Kalo memang mau berkarir Mau cari rezeki Ya ngomong Pasti ya bantu Kalo perlu nanti Guru-guru vokalnya Cari yang bagus Nanti cari lagu yang bagus Nanti juga A-A deh kalo misalnya ada uang Sedikit bikin lagu Rokaman label Model-model sendiri kan bisa Gitu Jangan gak ngomong kan Ah gak tau Ya kan tadinya kan pikir yaudah Mau latihan dulu gitu Nanti baru ngomong Kalo gak ngomong kan Nggak tau Jangan Takutnya kan A-A sibuk Bukan Nisha adik A-A juga Meskipun udah menikah Nisha kan tetap juga Pasti bantuin Yaudah deh kalo gitu Biarnya gak jadi A-A ambil ya Terus nanti Mbak Gigi Yaudah nanti A bilang aja ke Mbak Gigi Bisa kok Beli atau Bisa lah nyari sponsor lah nanti Ya gampang lah Yaudah deh kalo gitu deh Tapi A jadi mau bantuin ya Iya pasti A bantuin Nisha Makanya jangan diem-diem aja kalo mau nyanyi kan Kayak kemarin kan ada di Abu Maa Kalo mau terusin bilang nanti Jari guru vokalnya kalo bisa samain sama Gigi Bisa duet atau apa Ya Baik banget Aku jadi gak enak sendiri Padahal kayak sebenernya yaudah sih Aku juga gak enak Pertama tapi akhirnya Rafiq yaudahlah Ada hikmahnya juga sih aku kerumah Aku bisa ngobrol sama Nisha Karena aku tuh jarang ngobrol sama dia Intinya Nisha juga pengen Mulai berkarir Ya pasti aku support Yaudah deh kalo gitu pulang aja deh Ya Eh Eh Nisha Itu hari Minggu Nisha kosong gak? Ah mau foto Foto apa lagi? Foto sama keluarga lagi tapi Kan udah kemarin yang Leonardi Iya cuman beda ini foto sama Rio Motret Pokoknya ikut aja deh tolongin deh Ya iya iya Kita Minggu bisa kok Anak-anak langsung aja Kalo ini cuma butuh Nisha Mama sama nanas Oh iya iya Kasih tau sama nanas ya Yaudah pokoknya Nisha bantuin ya hari Minggu ya Iya iya Oke? Oke Eh Apaan tuh? Gak lama di bawah kayak ada suara berisik-berisik Wih gue takut Takut ada yang ngebobol pintu rumah kan Wah suara apa itu di luar? Iya Eh Bubrak gitu Kurasa banget ya Eh Pemukan jangan Apaan itu ya? Kayak... apaan ya? Kayak ada yang jatuh gitu Hei Surah apa itu... itu ye Pak mundur pak Astagfirullahaladzim Hey Terus 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 mundur Hei mundur terus Berisik banget sih Kirain ada orang mundur Hop 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 Berisik banget si Katanya suruh jadi pikap ini Itu anak inisial ditidur Lu setriak-teriak Ini pikap ini Gak usah ngajarin Suruh pulang Kok gak jadi? Udah kira-kira-kira Kirain, kirain ada maling mau nge-bobel. Kaget. Udah ga ngajarin, Bos. Ga enak ini. Sini, sini, sini. Udah gausah, gausah. Suruh pulang aja. Udah jauh-jauh. Ga jadi pianonya masih mau dipake sama adik saya. Udah gausah, suruh ngajarin. Harus dibayar. Itu gimana? Ga enak. Udah. Gimana dong? Kalo ngajarin gimana? Udah itu, Bos. Tinggal dibayar. Ah, pake uang kamu aja deh. Ada sih, tapi ganti nanti. Iya. Ya Allah, iya pasti diganti. Pasti diganti, diganti. Dua kali lipat. Suka lupa, suka lupa. Tagih terus. Udah, ya udah deh tak ya. Udah udah. Udah, jadi ga jadikan nih pipalnya. Eh, malah Bosnya ga ada duit lagi. Aduh, terpaksa deh pake duit saya. Katanya nanti diganti, dua kali lipat tuh. Udah, bayar dulu. Maaf Pak, ini yang salah nih Pak. Orang ga ada yang suruh manggil, ada-ada aja. Maaf ya Pak. Ya udah, akhirnya mobil pickupnya ga jadi. Pianonya juga ga jadi, gue ambil. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Wa'alaikum salam. Ya gue ga denger maaf lagi baca. Wa'alaikum salam. Baik. 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 Aku mau ngambilin piano buat kamu latihan vokal, aku tapi ga tega deh sama Nisha. Nisha sih dia udah mengalah sih, udah bilang katanya yaudah bawa aja pianonya. Ya jangan. Iya aku ga tega. Kalo dipake jangan. Karena dia katanya mau berkarir juga, dia katanya mau mulai nyanyi, katanya dia juga mau manggai guru vokal. Yaudah deh aku ga tega, jadinya pianonya ga ada kesini. Tapi Gigi juga pengertian sih, Gigi bilang yaudah gapapa. Pianonya tuh ga bisa dibawa, karena kan Nisha juga butuh buat latihan. Terus aku bilang yaudah lah kalo misalnya emang gitu gapapa. Gapapa ya? Ya gapapa. Kamu latihan sendiri aja dulu deh, teriak-teriak deh atau gimana deh. Yaudah kalo ga aku pake, pake gitar aja lah nanti. Yaudah aku beli aja deh piano baru buat kamu ya. Gak usah, ngapain beli? Dibeli kan abis. Gak usah kalo mau beli ini aja nih. Piano yang kecil gitu. Yang ini aja. Kalo mau beli mah. Ini mah tas. Itu mah tas mahal. Ngapain sih beli-beli tas kamu mah? Orang lagi ngomongin piano. Ngapain membahas tas? Kamu baca ga tadi? Yang penting itu ibu yang bahagia. Kamu tau ga cara membahagiakan aku? Ya masa beli tas? Buset. Tas. Tasnya dia. Tasnya kan mahal-mahal. Ya ga ada malah tambah manyun gua. Ah ga mau ah kamu minta beliin tasmu. Dia bilang, padahal kan aku ga pernah minta beliin tas. Aku cuma ngeliatin doang. Enak aja kamu. Ini tas sama pianonya mah ngalah tas tau. Oh engga. Ya udah, pokoknya aku mah ga usah beli piano. Udah pake gitar aja yang ada. Udah gapapa. Sini Sya nih. Halo A. Apa tak? A itu kayaknya nanas ga bisa deh buat yang nanti foto sama Karyo. Halo. Halo.